Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kelima bab ke delapan Pada bab ke delapan ini Imam Bukhari menuliskan Babu Mas Hilyadi Bitu Robi Lita Kuna Angko Mengusap tangan dengan tanah agar lebih bersih Nah, kaum muslimin rahimahumullah Salah satu sunnah yang baik dikerjakan ketika melaksanakan mandi junub itu adalah Membersihkan tangan kita dengan debu atau dengan tanah Mungkin ini ideal dilaksanakan bagi teman-teman yang mandinya misalnya di balong, di sungai, di laut, dan lain-lain Itu yang dimana ada tanah, ini bersih Tanah merupakan salah satu alat yang bisa membersihkan kotoran di dalam kulit kita Sehingga tak heran kalau kemudian ada masker lumpur dan sejadinya Karena memang lumpur tanah itu punya kekuatan untuk membersihkan kotoran-kotoran di atas kulit kita Nah, lalu kapan waktunya? Coba mari kita baca hadisnya Hadasana Abdullah bin Subair Al-Kumaitiyu Hadasana Sufyan, Hadasana Amas Syivers, Hadasanaser, Hadasana, Allah SWT, Hadasna, Allah SWT, Hadasana… Abdullah bin Zuber al-Kumaydi meriwakan kepada kami ia berkata Sufyan meriwakan kepada kami ia berkata Al-Amasih meriwakan kepada kami dari Salim bin Abiljadi Dari Kureb, dari Ibn Abbas, dari Maimunah Bahwa Nabi SAW pernah mandi junuh Beliau mencuci kemaluannya dengan tangannya Tangan kiri tentunya Kemudian menggosok tangan beliau ke dinding dan mencucinya Maksudnya menggosok itu supaya mendapatkan debu yang ada di dinding Kemudian beliau berwudu seperti wudu hendak solat setelah selesai mandi Maksudnya sesudah menggoyul sekujur tubuh Beliau mencuci kedua kakinya Yang menjadi dalil Dia itu menyentuh dinding untuk mendapatkan debu-debu yang ada di dalam didi dinding Kemudian dia mencucinya Jadi jelas ya Jadi bagi anda yang kebetulan mandi junuh di tempat yang ada tanahnya Jangan melewatkan untuk mencuci tangan dengan debu atau tanah Tentu sekarang ada pengatlin semacam sabun Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'un alim Watub'alaina innaka anta tawabur rahim Subhanatallahumma wa bihamdika Asyadu anla ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!